Al-Fatihah Diungkapan dan perkataan beliau Diabadikan dan diguniskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhu Irtahalati duniamu debirah Kelak dunia Akan meninggalkan kita Wartahalati Akhirah muqabilatan Sebaliknya Kelak akhirat Akan mendatangi Kita semua Sedangkan Masing-masing Antara dunia dan akhirat Itu memiliki pengikut Atau anak-anak Maksudnya adalah ada manusia yang lebih memilih Dunia Dan ada manusia-manusia Yang lebih memilih Akhirat Fakunu min abnail akhirah Maka takata Imam Ali bin Abi Talib Pilihlah Menjadi Para pengikutnya Akhirat Ingat betul Allah subhanahu wa ta'ala Berpesan Dan sungguh Kehidupan Akhirat Jauh 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 lebih baik Dibandingkan kehidupan yang pertama Kehidupan Dunia Walatakun min abnail dunia Jangan kita Sampai menjadi pengikut Bahkan yang lebih buruk Menjadi Budaknya Dunia Kenapa Fainnal yauma Karena hari ini Itu adalah Amalun wala hisab Hari ini adalah Waktu kita untuk beramal Tapi gak ada hisab Sedangkan Wagodan Esok nanti di Yaumil qiyamah Yang ada apa Hisabun bila amal Yang ada Adalah hisab Dan kita tidak diberikan Kesempatan lagi untuk Ber Beramal Jadi kita harus tahu Betul Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil dan menyeru Para manusia Yang diperbudak oleh Dunia Yang dilupakan Dan dilalaikan Oleh perkara-perkara Duniawi Sehingga Melupakan Akhirat Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah al-infitur Ya ayyuhal insan Magharraka Birabbikal kareem Ya ayyuhal insan Wahai manusia Kita semua Anak cucu Adam Magharraka Apa yang menyebabkan Kamu lalai Dan lupa Birabbikal kareem Lupa terhadap Rabbim Yang mahamudia Allah subhanahu wa ta'ala Allah sindir kita semua Alladhi khalaqaka Fasawwaka Fa'adanak Padahal Allah itu Yang sudah ciptakan Kita Khalaqa Fasawwaka Allah yang sudah Sempurnakan Kejadian Sampai kita lahir Dari awalnya Itu adalah Tanah Ya'ni Nabi Adam Alayhi salatu wassalam Kemudian setelah Dari tanah Maka Allah ciptakan Berikut-berikutnya Keturunannya dari Dari air mani yang hina Kemudian menjadi Segumpal Segumpal darah Kemudian menjadi Segumpal Segumpal daging Kemudian menjadi tulang Dan tulang Berbalutkan daging Sampai akhirnya Allah sempurnakan Menjadi Bayi Yang ketika lahir Itu sempurna Fa'adalah Dan ketika sudah keluar Dari perut ibundanya Kita akan saksikan Struktur tubuh manusia Itu begitu Seimbang Dan proporsional Bayangkan Kalau ada orang Pak Diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika dilahirkan Kepala di bawah Kaki di atas Kiranya bagaimana Aneh gak kita lihat Gak usah yang jauh Seperti itu ya Kalau kita ganti Strukturnya Yang mulut di atas Yang mata di bawah Kiranya kalau kita lihat Gimana Gak simetris Gak bagus Ya Maka Allah Maka Allah Sudah ciptakan Dengan proporsional Dan betul-betul Sempurna Strukturnya Seimbang Yang mata Diberikan Dua buah Bayangkan Kalau matanya Cuma satu Yang hidung Diciptakan Satu Dan berada Di tengah Coba Kalau hidung Yang ada Di samping Sini Yang telinga Diciptakan Dua Yang mulut Satu Supaya Kita lebih banyak Mendengar Daripada Berbicara Seseorang Dikatakan Pendusta Ketika Dia Senantiasa Menyampaikan Apa yang Dia dengar Setiap Dia dengar Dia sampaikan Dia dengar Dia sampaikan Dan setiap Yang banyak Berbicara Terlalu banyak Ngomong Maka Kemungkinan Kesalahannya Akan lebih besar Dan seseorang Cukup dikatakan Sebagai ahli neraka Ketika Kesalahannya Sudah 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 Terima kasih.